Polres Tarakan melalui subtreks krim kembali mengungkap kasus yang mencengangkan. Kali ini polisi mengungkap praktik aborsi yang diketahui sudah lama beroperasi di kota Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Vilol Praja menegaskan, praktik aborsi ilegal tersebut terungkap pada Kamis 14 Oktober lalu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Praktik aborsi ilegal tersebut berada di jalan Pulau Bangka RT 14 Kelurahan Kampung Satu Skip. Kapolres menjelaskan, informasi praktik aborsi ilegal tersebut didapat dari laporan warga dan pihaknya pun melakukan pengembangan. Saat berada di lokasi, polisi pun menemukan adanya percobaan aborsi yang akan dilakukan. Diketahui, praktik aborsi ilegal tersebut dijalankan oleh tersangka berinisial SP. Dari keterangan pelaku, jika praktik aborsi sudah dilakukan sebanyak 9 kali. Diketahui SP hanya merupakan mantri kesehatan. Semenjak pensiun di 2011 lalu, pelaku membuka praktik kecil di rumahnya dengan tarif berkisar 500 ribu sampai 1,5 juta rupiah. Selain itu, untuk usia kandungan yang dilakukan aborsi, rata-rata kandungan dengan usia muda. Setelah kita lakukan tidik ke sana, kita berhasil menggagalkan percobaan. Kita berhasil menggagalkan kegiatan akan melakukan aborsi. Ini kemudian kita dapatkan bahwasannya ternyata saudara SP ini sudah melakukan terlebih 9 kali kegiatan aborsi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi menjelaskan, umur pasien yang datang ke klinik SP pun beragam, yaitu berkisar usia 20 tahun hingga 30 tahun. Dari keterangan pelaku, dalam melakukan aborsi tidak semuanya berjalan lancar karena pernah mengalami kegagalan. Aldi juga menjelaskan, jika pengguna jasa SP ditarakan sudah cukup banyak. Bahkan ada juga yang berasal dari luar kota, seperti dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Untuk rata-rata yang menggunakan jasa dari tersangka dengan inisial SP ini, ini rata-rata sudah dewasa, pastinya di atas 18 tahun. Dan juga bermacam-macam, ada yang kepala tiga, ada yang kepala dua. Yang pasti sebenarnya untuk pengguna jasa dari SP ini sendiri sudah lumayan banyak di kota-karakan. Ya, betul. Dilaksanakan prakteknya itu di rumahnya sendiri. Kalau orang rumahnya cuma tahu kalau Pak dengan inisial SP ini, tersangka ini, tahunya bisa ngobatin orang, gitu aja. Cuma nggak tahu untuk apa namanya, apa yang dilakukan si tersangka ini pada saat praktek itu tidak mengetahui. Tui Muhammad melaporkan.